Balik lagi di Cings Channel Jadi apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu ya Dimudahkan rezekinya, nyari gawe-nya ya kan? Dan mudahin skripsinya Siane, temen Kayak buat awak belum lulus nih Cing, kalau pakai baju ini nih Itu tandanya ngapain Cing? Tandanya pasti motor Berhubungan tentang ngebelah-ngebelah Ngemesin-mesinin Baju buat wonggar Baju buat wonggar Baju apa ya? Ini WR Park Wih Ini komunitas gue Jadi kali ini kita Kan mau bongkar-bongkar kan ya? Ternyata lu Lu ada cerita apa hari ini? Berhubung kita mau bongkar Pas banget berarti Temen lu lagi nih? Lu mau denger cerita gue dulu ga? Oke, gue dengerin Kemarin tuh pas gue lagi nongkrong Lagi nongkrong? Di sana ke Penjeruh? Engga, kejauhan Kejauhan Di ini nih Kulagadung Tambah jauh Tampah jauh Pokoknya lagi nongkrong lari ke rumah gue Ada temenku ini yang bopespa Temen lu bopespa? Si ini Ali? Bukan Si kenal dong Ternyata tiba-tiba si Ali Pokoknya dia bopespa dah Terus dia ngomong kan sama gue Eh Bet Apa tuh? Kok motor gue Ininya kagak enak banget ya Dibawanya Apanya tuh? Ya tak dulu kan gue ngomong Apanya tuh gue ngomong gitu Apanya tuh? Jangan dulu kan gue ngomong sama temen gue Apanya tuh? Ya ini kaki-kakinya gak enak banget Cara ngeceknya gimana ya? Lu kan anak bespa Gue tau dong Gak tadi gitu Gue bilang Ya gue Gak terlalu tau kalo gitu-gitu lah Coba dong Tanyain sama temen lu Yang Si Serbabisa itu Hahaha Serbabisa Aliin wali Iya Jadi Gara-gara itu tuh Temen gue nanya kan Kekutu gak bisa Udah gue nanya ke lu aja Gimana sih cara ngecek kaki-kaki bespa Yang Bener gitu loh Biar juanya enak Bener bener Pas banget Lagi-lagi temen lu kebetulan Parah banget ya Si Ali itu Di kebetulan lagi Kali ini kita pengen konten Cek kaki-kaki bespa Bahasa inggrisnya How to checking Gak 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 tau Satai Habis saya bahasa inggris Langsung aja nih Bet Jadi gue kasih tau Yang pertama adalah Kita cek dulu Kesenteran Apa tuh kesenteran Maksudnya apa? Sesuai dengan namanya Senter itu menyurutnya lurus Oh Jadi sejajar Sejajar Jadi kita Ini kadang tawa nih Kesenteran Kesenterin Kesenter Lurus Jadi kita ngecek dulu Kelurusannya Motornya apakah lurus Atau belok-belok Itu ngeceknya gimana? Nah nih Bet Pertama kita ceknya begini Ini teman-teman Ini nih Kalau teman-teman gak tau Sprint badek Ini Ini lah dia Perujutannya Sangat tangguh Pertama kita lihat dulu Bet Ini Kakinya Kakinya lurus atau enggak Dari sini ke sini Kebetulan punya gue gak lurus Selalu dapet contoh yang tidak baik ya Nanti gue kasih lihat yang lurus Kalau punya gue nih Ya emang motor fighter teman-teman Jadi gak lurus Kalau gak lurus itu gimana? Ini kayak gini Bet Lu perhatiin dari jauh Kameranya dapet gak? Dapet Jadi dia lebih ke sini kan? Hmm Dibandingkan ke sini Dia gak di tengah-tengah Oh Ya kan? Ini lupakan ininya dulu ya Ini Dia lebih ke sini Lebih ke kanan ya? Nah kalau motor yang normalnya Itu kayak gini teman-teman Ini motornya Cing Adit nih Motornya kayak gini Ini yang lurus nih Oh di tengah-tengah Di tengah-tengah Di tengah-tengah Di tengah-tengah Nah kalau yang kayak gini Sebenernya teman-teman Jangan beli Hahaha Karena apa? Karena udah miring Takutnya mengganggu kestabilan Mengganggu kestabilan Tapi Teman-teman kalau misapun mau beli Itu harus Bangnya walaupun miring Agak sini tadi ya Ke kanan Tapi kalau dia lurus sama bander panah Itu masih agak center Teman-teman Agak bukan center Agak Ini kalau Belum dilanjut Penyebab karena lo gak center itu Apa sih Cing? Jadi waktu itu Dia kebetulan baterainya Lo bet Enggak beneran enggak Kenapa dia tiba-tiba ngelapas Ini pas lagi proses pengelasan Hmm Jadi dia kayaknya ini doas Jadi sebelah daleman gue tuh Kayak model PX Teman-teman ada buat naruh akinya Oh ya Jadi karena alas itu Besinya memuai Oh jadinya dia ini Jadinya gak center Sebenernya posisi tetep presisi Cuma karena dia alas Jadi besinya agak memuai Jadi dia agak Agak melebar Agak melebar ya Agak melebar ke kanan Kayak gitu teman-teman Jadi banyak faktor juga ya Kalau misalnya itu Apa sih yang namanya di mesin itu Apaan? Gue lupa namanya Share Bukan apa sih Yang Apa Ganti Karet itu loh Yang sasis Sasis Itu bisa juga kan? Bisa Bisa juga itu sasisnya udah robek Yang sebelah kanan udah robek Yang sebelah kanan udah robek Udah muai Jadi dia gini ya Malah Gini Itu jadi ngeri tuh Ngeri Iya Kenapa harus dicantauin dulu sih Jadi lanjut nih teman-teman Lanjut coba Nih Pegangan lu bet Standarnya Nah sama ngeceknya tuh kayak gini teman-teman Ini tanda namanya Eh enggak tanda Stangnya Tanda lu nih Dia harus sejajar posisinya teman-teman Itu udah menandakan senter dia Sejajar sama apa tuh? Sejajar dari ban belakang sama ban depan itu sejajar Itu udah termasuk senter teman-teman Nah nanti abis itu kita cek juga dari depan ke belakang Apakah beneran senter atau enggak Takutnya dari depan ke belakang kita salah melihat kan Kan sering terjadi Udah mas? Oh udah Kalau motor ini udah pasti senter teman-teman ya Karena ini masih Orion Kalau ini Badex kan sangat Orion Lanjut kita ke depan Kalau ini gimana ngeceknya? Sama juga? Sama Di pegang lagi Badex dilurusin Ini karena posisinya miring Sama dia juga lurus ke depan Gitu teman-teman Jadi tuh kalau senter menyenter itu yang penting lurus Badex Lurus? Lurus Lurus? Seperti jalan top Lanjut Apa? Seluruh gue lanjut lagi Kan kalau yang belakang itu tadi penyebabnya bisa jadi LAS LAS Lain-lain Lain Terus Harat sasis Kalau yang depan tuh bisa juga karena apa? Karena kecelakaan teman-teman Kita gak ada yang tau kan nih Pespa bekas nabrak HP Kita nabrak tronton Kita nabrak tukang sayur Bener juga Tapi kenapa harus tronton ya? Tronton udah gak berbentuk dong Iya sih bener Tapi selain nabrak itu kan karena kecelakaan mah Karena kelalaian Mungkin karena kelalaian berkendara Atau yang belum safety aja Tapi kalau misalnya Yang belum tau nih misalnya beli tiba-tiba Kayak gitu tuh gimana? Ada penyebab lain gak? Ada penyebab lainnya tuh Beban terlalu berat teman-teman Misalnya lu pake phone rack Oh iya iya Kalau motor-motor itu Bebannya iya Terus lu ngajar lubang Nah itu kadang Kalau emang besinya namanya udah umur ya Kan gak ada yang tau kalau umur ya Kasian banget itu Kemain Pak Juju juga Iya 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 Teman-teman kan motor ya Teman-teman Teman-teman Namanya umur teman-teman Besi kan Namanya tetep memuah itu teman Bebannya terlalu berat Ngajar lubang Jadinya dia kadang agak Agak miring begini Agak miring begini Kadang gitu Itu ininya ya Poreknya biasanya Poreknya Jatuhnya ntar miringnya disini Hmm Iya 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 Jadi karena ngomongin porek Kita langsung aja deh ke porek dulu Oke Jadi cek porek tuh teman-teman Harus begini nih teman-teman ya Nih Ini punya gue tuh goyang Nih 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 udah Kelaharnya Eh apa asayunnya udah gak bagus nih teman-teman Hmm Cek asayun tuh gitu Kalau dia misalnya didorong Kedorong Berarti udah gak bagus Maksudnya gimana sih Kalo kedorong Kalo kita tarik ini nih Eh Dia ikut-ikut narik Nah ikut goyang Ikut goyang Berarti udah gak bagus bet Kalau ditarik Nih ya betul Oh bodek-godek tuh ya Iya Itu kata gak di kamera Asayun itu Asayun itu Asayun bisa asayun bisa as As ininya Serodanya bisa kelaharnya Banyak faktornya kalo di depan Tapi umumnya apa? Umumnya asayun Asayun Karena asayun itu cuma as doang Sama ayun Dia berayun-ayun Tuh teman-teman Terus siapa lagi? Lanjut kita ke bodi Oh bodi juga perlu cing? Bodi juga perlu Selain dari kaki lo liat Bodi juga harus perlu In center Cekin nih Setangan lurusin teman-teman Nah nih Di posisi nih teman-teman Dari jok Kesini tuh harus lurus teman-teman Hmm Tapi jok kadang bisa miring ya Teman-teman lebih pasti di sini nih Di bawah ya Di bawah Posisi ini sama ini tuh sejajar lurus Hmm Ya 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 Nah ini kayak gini Hal-hal yang kayak gini tuh Udah dimasuk Center teman-teman Hmm Berarti Kalo ngecek-ngecek Apa istilahnya Center Vespa itu Harus semuanya ya Harus semuanya detail Makan kalo teman-teman beli tuh Detail Makanya kita buat kontennya tuh Berbeda-beda teman-teman Hmm Buat teman-teman makin pintar Nyari Vespa nya Ganti gue Hehehe Contohnya langsung ya Contohnya langsung Tapi Cing Abis Tadi kita lanjut lagi Ini gua ada penasaran sedikit Penasaran? Kalo misalnya Oke lah kalo misalnya tadi Yang belakang itu kan Kana Apa Kelas Iya Sasis Kana sasis Kana depan tuh Foraknya Nah kalo ini tuh Kan emang bisa miring kan Lagi-lagi itu dia Kecelakaan Sama lu Naruh posisi motornya tuh Gak pernah sejajar Maksudnya? Misalnya rumah lu miring nih Oh gak rata Gak rata Lu Lu markirin gitu ya Ke tahun-tahun Nah lama-lama dia akan miring Karena besi itu kan Kalo udah panas Sudah lama Pasti dia mau muai Itu juga bisa Berarti itu bisa Ini juga ya penyebabnya Kayak Kalo misalnya ganti dek Iya Ngelasnya gak bener Nah kayak gitu-gitu Oh itu bisa juga tuh Ngelas dek Ngelasnya gak bener Tukang ngelasnya Amatira Mal praktek Gak iye Waduh Gak operasi Nah makanya temen-temen Kalo misalnya mau beli Vespa nih ya Pastiin dulu nih Pernah ganti dek atau enggak Vespanya Iya Terus kalo misalnya emang udah pernah Kalian cek lagi Karena gak semua orang bisa Ngelas dek Karena susah ngelurusin ini kesini loh Iya Iya kan Susah Daraus pake besinya dulu temen-temen disini nih Dibikin siku Dilas dulu ya Iya dibikin siku dulu Oh iya Baru sudah dilas Apa perlu kita bikin konten tutorial Dari ngelas Jangan Ribut kita gak biasa Kita gak biasa Iya Itu sama ahlinya aja Benar benar Setau gue ngelastik tuh sekarang 600an ya 600an Itu udah madek atau baru ngelas tuang Baru ngelas tuang Di dek dijual terpisah Oh Tapi kalo dek berapa juga sih 150-200 lah Iya Tergantung merek lagi Iya tergantung Vespanya juga sih ya Iya Jenisnya apa Iya Terus apalagi Cing Tadi setelah kita gak pulis enter Baru kita ngecek ke shock temen-temen Shock 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 mau kaget Momstir Iya sekalian momstir Iya sekalian momstir Jadi yang pertama kita turunin dulu Masa ya gak diturunin enggak Kalo temen-temen tau Gue waktu itu buat konten anti shock ya Jadi shock gue masih normal Jadi yang pertama temen-temen Injek krem Injek krem ya Ini krem ini Setelah Baru ngesokin ke belakang Hmm Wih tuh Main tuh Kalo misalnya dia Lagi Lagi Oke Kalo lagi Sip Ini Ben Kalo misalnya dia nge shocknya Agak keras Berarti dia main Karena Gak ada beban Karena Bebaliknya ya Iya Bebaliknya keras Terlalu lempuk Cuma kalo misalnya gue gituin Gini-gini banget Berarti itu udah mati Ini apa Istilahnya Pernya udah gak main tuh Terlalu main Terlalu main Karena mati Shock itu ada dua jenis Ada yang mati Main kempukan Ada yang mati Yang keras Jadi dua tipe deh Kalo keras mah biasa ya Pasti seduk gitu kan Kalo ini Kalo yang Ambles itu Ambles ya Jadi dia bener-bener nge shock banget Gak berbalik ya Baliknya gak cepet Terlalu lempuk Kalo ini normal Sama kayak depan temen-temen Kalo depan tuh ya Gitu temen-temen sama aja Jadi disokinnya tuh agak keras Temen-temen Nah kalo misalnya ngecek Komstir Itu sebenernya kalo udah bikinin aja Kalo komstirnya jelek Itu pasti bunyi Cetak, cetak, cetak Oh gitu Bunyi Meletak Oh, petasan Hahaha Jadi iseng deh Main petasan deh Cuma gitu sih Gitu Itu yang diajarin sama Abang-abang bengkel ya Kalo lu? Kalo gua gak tuh Aman Komstir gua aman Cuman asayun gua yang kena Tapi lari-lari ya Lari-lari Emang kalo komstir itu Berarti di tengah sini ya dong Komstir di sini ya Pengaruhnya apa sih Kalo komstir kan Kalo asayun oke lah Motor berarti goyang-goyang dong Sama, komstir juga goyang-goyang Lebih gak stabil Berarti kalo buat kesempatan tinggi Bahaya banget ya Bahaya Lu ngajar lubang di kita juga Bahaya Karena sebenernya Komstir itu buat ngunci Ini biar Biar gak lari-lari ya Biar poreknya Biar poreknya gak terlalu ketinggian Biar poreknya gak terlalu kebawahan Itu komstir yang ngunci Dan juga buat enteng Kita belok ke kiri dan belok ke kanan Jadi Ini gak berat ya Iya Berarti kalo misalnya kalian mau Pergi jauh Atau mau pake tiap hari gitu Harus suing-suing dicek nih Iya kan Iya Komstir sama asayun lah Terutama Apa? Yang kedua dong kalo boncengan Oke Bet Kita disuruh-uruh nih Iya Aduh woi Hehehe Hehehe Canda Ini naik aja Hehehe 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 Nah normal lah ya Normal lah Hehehe Kalo gak normal berarti Asung nyerot gitu ya Asung nyerot Gitu ya Asung Biasanya nyerot sama ini nih Hehehe Apa tuh? Parutan Parutan Ini Asung nyerot ke Kenapot Kenapot ya Kenapot juga jadi nyerot ke asfal Oh iya bener Jadi karena terlalu Ambles ya Terlalu ambles Ayo langsung nih Kero balik Hehehe Hehehe Nanya mulu Banyak mulu Berarti banyak juga yang harus dicek ya Banyak yang harus dicek temen-temen Terus abis itu ada lagi gak? Udah itu aja sih Bet Jadi semoga Ali juga mengerti ya Cara ngecek Pespa itu Dari pertama kita ngecek kakinya Lurus atau enggak Ngecek bodinya juga Lurus atau enggak Dan kalo misalnya ada Tadi kita udah nyebutin tuh Eh udah ngasih beberapa tips lah Kalo misalnya kalian mau Pake Pespa ya kan Yang dicek tuh apa aja Hehehe Hehehe Gue akhir-akhir ini udah agak tua Udah umur ya bang Udah umur ya bang Udah umur Pasin lagi pernah diras apa enggak Tanya dulu background Pespa ini Belakangnya pernah ngapain Terus kalo emang dia bohong Baru kita lakukan pengecekan Iya kalo misalnya Samanya terutama Pernah ketelakan apa enggak Hmm Karena kalo Pespa Ya kita gak tau ya namanya pemakaian gitu kan Hmm Bisa aja kena musibah Kalo misalnya pernah ketelakan Terus pernah di renovasi Hmm Eh renovasi apa di restorasi Restorasi Emang rumah Renovasi Di restorasi tapi restorasinya istilahnya Nanggung lah Hehehe Gureng Itu bisa jadi Gak jelas tuh Bener Kan percuma bodinya bagus tapi Bodinya gak center Iya Gak enak di bawahnya Mending kan motor ini Udah bodinya jelek Baunya juga gak enak Hehehe Nanti gitu aja nih Gitu aja Mit Semoga temen lo mengerti ya Oke Sama-sama Semoga temen-temen juga mengerti ya Sekali lagi terimakasih ya Emang Dia banyak tau nih temen gue nih Hmm Jadi buat temen gue yang kemarin nanya nih Langsung tonton aja lah Cin-channel lah Jadi walaupun Misalnya kita bercanda Tapi seenggaknya Ada pengetahuan yang bisa kita bagi Anjir Gila Tapi hari ini bijak ya Semenjak lo skripsi itu ya Hehehe Jangan Ngelang dua kali itu Jangan gitu lah Diterusin ya Aduh Jadi mungkin gitu aja Konten kita kali ini Kalo misalnya ada kurangnya atau Kalian mau nambahin Tinggal komen aja di kolom komentar Ya dan kasih tau juga Cara-cara temen-temen Gimana sih cara pilih Pespa-nya Iya Tulis komentar Oke Jadi kalo misalnya kalian suka dengan konten ini Jangan lupa di like Jangan lupa di komen Jangan lupa di subscribe Dan jangan lupa di share ke temen-temen ini Kalo konten ini bermanfaat Dan selalu dukung anak-anak muda yang kreatif seperti kita Ada temen-temen Yoi Gue El Cabut Gue El Cabut Sampai bertemu di konten kita Dadah 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 Dadah